Entah kenapa ketika Uma jadi santri, lauk ini harus bahkan wajib dibawa ketika Uma balik ke pesantren. Karena emang enak, bisa bertahan lama, dan pastinya bisa untuk makan bareng-bareng. Langsung aja kita ke resepnya. Di sini Uma sudah punya tempe dua papan, ukurannya lumayan besar dan tebal. Karena besar dan tebal, di sini Uma potong menjadi enam bagian. Setelah itu, Uma belah lagi menjadi dua bagian. Lalu tinggal kita iris tipis aja. Untuk irisannya sesuai selera, yang penting tipis ya teman-teman. Kemudian setelah selesai dipotong, tinggal kita sisihkan aja. Setelah itu, tinggal kita siapkan wajan. Isi dengan minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, tinggal kita masukkan tempe yang sebelumnya tadi kita sudah iris. Kemudian ini diaduk terlebih dahulu, supaya merata. Kemudian tunggu sampai setengah kering. Kalau sudah setengah kering kayak gini, tinggal kita aduk sebentar, supaya tidak ada yang kosong ya. Kemudian tunggu dulu sampai dia benar-benar kering. Kalau sudah mengambang seperti ini, dan dipastikan sudah kering, tinggal diangkat aja. Kemudian masukkan tempe setelahnya, dan goreng semua sampai habis. Untuk tempe yang sudah diangkat, tinggal ditiriskan aja. Sambil nunggu tempenya kering semua, kita buat bumbunya dulu. Di sini ada lengkuas, ada jahe, kemudian cabai keriting, bawang merah, dan juga bawang putih. Kalimah bahan ini bisa diulek maupun di blender, yang penting kita haluskan aja. Setelah itu, bumbunya kita tumis di atas wajan. Untuk penggunaan minyaknya secukupnya aja, tunggu sampai minyaknya panas. Kalau minyaknya sudah benar-benar panas, baru dimasukkan bumbunya. Dan jangan lupa tambahkan 2 lembar daun salam, 2 lembar daun jeruk, dan juga sereh. Bumbunya tinggal kita tumis aja sampai benar-benar matang dan wangi. Setelah itu, tambahkan air 200 ml, gula merah 100 gram, gula pasir 2 sendok makan, setengah sendok makan garam dan kaldu bubuk. Kemudian, ini tinggal kita aduk aja supaya bumbunya benar-benar tercampur rata. Setelah itu, tunggu sampai dia mendidih. Kalau sudah mendidih seperti ini, dan airnya juga sudah mulai menyusut. Untuk daun salam, daun jeruk, dan serehnya kita ambil ya. Karena kita hanya butuh aromanya saja. Kemudian, ini tinggal kita tunggu sampai dia berkaramel. Atau sampai dia benar-benar mendidih semua ya, teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman bisa lihat. Ini gelembungnya sudah menyeluruh. Tinggal kita aduk aja. Kalau gelembungnya masih ada seperti ini, artinya karamelnya sudah siap untuk kita masukkan tempenya. Di sini, Uma ganti dengan sutil aja supaya lebih mudah. Kemudian, tempenya ini dimasukkan. Setelah itu, tinggal diaduk aja. Dan untuk apinya, kita pakai api kecil ya, teman-teman. Setelah itu, tempenya kita aduk sekitar 4-5 menit. Sampai semua bumbunya benar-benar tercampur rata. Untuk ngaduknya, jangan berhenti supaya tidak ada yang gosong. Dan teman-teman bisa lihat, ini sudah matang. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita peperin aja supaya cepat dingin. Dan ini dia, kering tempenya kita. Masya Allah, ini aromanya wangit sekali ya, teman-teman. Apalagi kita pakai bumbunya lumayan banyak. Dan ini, kering tempenya bisa bertahan sampai 1 bulan ya. Yang penting tergantung dengan penyimpanan kita. Teman-teman bisa simpan ke dalam toples. Supaya lebih aman dan lebih tahan lama. Semoga video umah hari ini bermanfaat. Terima kasih. Jazakumullah khairan.